Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 5 yang berangkutakan Alsa, Ariyana, Fazemruda, Laili, dan Nur Aini disini kami akan memaparkan mengenai prinsip efisiensi dan contoh implementasi dalam pembelajaran berikut video penjelasan dari kelompok kami nah, pendidikan disini sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dengan adanya pendidikan tersebut sehingga mampu dalam memajukan budaya dan meningkatkan derajat bangsa di mata internasional dalam hal ini, kurikulum tersebut berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar hal ini berarti bahwa dalam kurikulum terdapat panduan untuk interaksi antara guru dengan siswa kurikulum merupakan sebuah media yang dapat menentukan keberhasilan dari proses pendidikan dalam artian bahwa tanpa adanya kurikulum yang baik dan sesuai maka akan sulit untuk mencapai tujuan dari pendidikan yang akan dicita-citakan oleh sebab itu, maka perlu adanya sebuah perencanaan pengembangan kurikulum sebagai upaya atau bentuk untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut nah, disini pengembangan kurikulum merupakan sebuah perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan internasional efisiensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ketepatan cara dalam melaksanakan suatu usaha atau kerja dalam menjalankan sesuatunya dengan tidak membuang tenaga, waktu dan biaya yang besar sedangkan prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu ases atau dasar dan dalam ilmu lain efisien juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengimplementasikan suatu kegiatan atau usaha dengan mengeluarkan output yang sedikit output itu berupa uang, waktu, tenaga untuk mencapai hasil atau target yang maksimal nah proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat sehingga kita bisa mengatakannya lebih optimal nah prinsip efisiensi ini menurut penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini sangat berkaitan dengan pengembangan kurikulum untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai kebutuhan peserta didik, guru, dan masyarakat Prinsip efisiensi dalam pengembangan kurikulum efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai efisiensi dalam perkembangan kurikulum memperhatikan berbagai aspek dalam proses pembelajaran meliputi waktu, tenaga, peralatan, serta biaya berkaitan dengan waktu perlu sekali merencanakan kegiatan belajar sedemikian rupa hingga peserta didik tidak banyak membuak waktu ketika di kelas kemudian mengenai tenaga perlu disesuaikan antara jumlah peserta didik dengan guru yang mengajar selanjutnya mengenai peralatan dan biaya perlu dilakukan pendataan peralatan untuk menunjang proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa serta biaya yang dibutuhkan dan biaya yang dimiliki oleh sekolah apabila hal-hal tersebut di atas mampu dicapai dengan optimal maka akan didapatkan hasil yang memadai yang dalam hal ini disebut sebagai efisiensi prinsip efisiensi di dalamnya menunjukkan perlunya dalam memperhatikan perihal waktu, tenaga, peralatan yang pasti akan menjadi pengaruh efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk suatu proses pembelajaran hal tersebut perlu diperhatikan di tujuan untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal ada pun contoh implementasi prinsip efisiensi dalam pembelajaran yaitu jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan satu bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan itu bukan merupakan halangan sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, tepat sehingga hasilnya memadai ada pun contoh kasus implementasi prinsip efisiensi ini dalam pembelajaran yaitu yang pertama ketika di dalam pembelajaran terlalu memakan waktu dalam menyampaikan suatu materi sehingga materi ini yang seharusnya sampai kepada peserta didik menjadi terhambat lalu yang kedua ada pun dana dan fasilitas yang sudah tersedia tidak dipakai atau dimanfaatkan sesuai dengan porsinya seperti contoh yaitu menyiapkan dana atau menyediakan fasilitas yang tidak begitu diperlukan dari kedua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penerapan prinsip efisiensi dalam proses pelaksanaan kurikulum pendidikan agar tenaga waktu biaya sedikit atau kecil dapat menghasilkan hasil yang optimal sehingga pembelajaran terlaksana dengan maksimal terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!